Pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria tertentu, tanpa melalui proses seleksi. Bisa juga jalur khusus pada seleksi P3K yang memisahkan tenaga honorer dengan pelamar umum. Pasalnya, sistem perenkingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah tua, tetapi sudah lama mengabdi. Usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun, udah itu prioritaskan aja, konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, dia pengabdiannya sudah teruji, bidangnya juga sudah dikuasai, apa yang harus ikut seleksi? Katanya pakai formalitas, ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Itu bisa cepat. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berselang sebulan setelah disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Presiden Jokowi Dodo menandatangani dan menetapkan Undang-Undang ASN dengan nomor 20 tahun 2023. Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Berdasarkan itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian PAN-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Kementerian PAN-RB dan BKN harus menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Misalnya, pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria tertentu tanpa melalui proses seleksi. Bisa juga jalur khusus pada seleksi P3K yang memisahkan tenaga honorer dengan pelamar umum. Pasalnya, sistem perenkingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah tua tetapi sudah lama mengabdi. Usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritas kan aja. Konversi langsung jadi P3K. Gak usah ikut seleksi, dia pengabdiannya sudah teruji. Gitu kan, bidangnya juga sudah dikuasai. Apa yang harus ikut seleksi? Terus seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah. Masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Itu bisa cepat. RPP manajemen ASN yang sedang disusun kementerian PAN-RB belum memenuhi seluruh kebutuhan tenaga honorer, terutama yang sudah lama mengabdi. Pengaturan tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu juga belum jelas dan substantif. Pemerintah harus memahami, para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. PNS, komitmen pemerintah akan membuka manajemen talent untuk teman-teman fresh graduate. Tapi persoalan P3K, penuh waktu dan paruh waktu ini, belum masuk ke persoalan jenis yang substantif. Hanya terminologi penuh waktu berarti bekerja penuh waktu sesuai dengan undang-undang pemerintah. Pemerintah yang berlaku, terus kemudian yang paruh waktu itu mereka bekerja dengan rentang waktu yang tidak sama dengan penuh waktu. Belum menjawab persoalan. Persoalan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K banyak terjadi di daerah. Perekrutan P3K dari tenaga honorer sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mencegah potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer yang lulus seleksi P3K. Contohnya seperti yang terjadi pada 12 ribu lebih guru honorer yang sudah lulus Pacing Grade atau P1, namun belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi baik dengan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, sistem pendataan dan sistem rekrutan juga ikut penyebabkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, bahkan setelah lulus seleksi bermasalah. Formasi yang belum tutas, kenapa? Karena masing-masing daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan ada 100, tapi kemudian mereka hanya mengajukan 35. Sehingga apa? Sehingga akhirnya teman-teman yang sudah lolos P1 itu tidak mendapatkan penempatan. Saya katakan tadi adalah masalah mekanisme, ya kan? Ada data yang kurang bali, data yang islah orang suna pabaliut gitu, ya. Kurang cocok soal pendataannya. Dan kami harapkan forum-forum semacam forum ini juga membantu pemerintah di dalam verifikasi data-data. Sehingga data-data pemerintah semakin rapi, semakin valid, yang tentu saja akan mempercepat nanti dalam proses pengangkatannya. Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan diminta saling bersinergi agar penyusunan dan implementasi aturan-aturan turunan terkait manajemen tenaga honorer berjalan selaras. Sekarang misalnya ya, jumlah honorernya itu misalnya ada seribu, ya. Formasi P3K-nya yang diusulkan oleh Pemda ternyata hanya 300. Nah, 300 katakanlah semuanya lulus. Jadi P3K. Berarti kan masih ada sisa 700, Pak. Nah, 700 itulah yang nanti kita akan selesaikan dengan skema PP yang baru nanti, Pak. Intinya yang 700 itu harus selesai di 2024. Itu ya, Pak Aslan, ya. Jadi, skema penyelesaiannya nanti kita bertahap, Pak. Kita tetap menggunakan PP yang existing sekarang masih berlaku. Nah, ketika PP manajemen SN terbit, maka kita gunakan penyelesaian dengan skema paruh waktu itu, Pak. Jadi, skema penyelesaian ini adalah mereka-mereka yang sudah terdata di database BKN. Ya, kalau yang belum terdata di database BKN itu bukan menjadi prioritas untuk penyelesaian. Karena prioritas pertama itu adalah mereka-mereka yang terdata di BKN. Dan ini sudah kami, Pak Menteri, sampaikan di forum komisi 2. Karena ada pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan mereka yang belum terdata? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!